Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan cara memecahkan kaca samping kiri mobil pribadinya. Kasus pembobolan mobil ini sudah diserahkan Kiki Farel kepada pihak yang berwajib dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Jadi ini dia mobilnya, ini mobilnya udah 3 tahun. Terus bulan ini ada abstraksi, bulan ini abstraksinya akhir bulan lo habis. Terus tadi pagi kejadian gitu kan. Terus pertamanya kan tadi gue ceritain kan, terus ini kaca yang ini nih, kaca yang tadi gue ceritain itu udah gak ada. Pertama pas tadi liat tuh, bloknya kemana gitu kan liat-liat, liat-liat, ternyata. Di bawah. Emang posisinya disitu ya, Kiki? Di bawah mobil. Di bawah. Di bawahnya tadi pas tadi pagi nyariin. Di bawahnya udah berantakan, udah kotor. Ini jognya juga udah kotor banget. Ada kayak tanah-tanah. Mungkin kaki dia atau apa gak ngerti. Ini. Ini AC. AC-nya baru ganti. Awal Januari, eh pertengahan Januari kemarin. 2 juta lebih. Gitu kan. Terus ini TV, beli 2,5an TV. Karena kan kalau di lokasi syuting kalau lagi bosen. Bosen nonton TV lah gitu kan. Apa nonton film DVD gitu kan. Sama ini speedometernya disini. Oh iya nih buat AC. AC yang kecilin, matiin gitu kan. Dinginin gitu kan. Suhunya ini AC. AC disini. Sama ini speedometer. Kilometer, kilometernya. Udah, udah. Udah, udah. Kalau masih nanti mau mengekalkan asuransi. Mudah-mudahan bisa keganti. Masih 2 minggu lagi asuransinya. Masih punya kakak batis asuransi itu masih tinggal 2 minggu lagi. Ya untung aja lah masih ada batis asuransi gitu kan. Kalau nggak, nyesek juga itu. Beli lagi dari awal.